Mustahil mengasihi kalau menolak Yesus Allah Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Bapak Ibu Saudara Beberapa hari yang lalu Ada seseorang yang WA ke saya Pak HTD Percuma kalau seseorang itu tidak mengasihi Ngomongin agama melulu Ngomongin Tuhan melulu Ngomongin Allah melulu Percuma kalau tidak mengasihi Ya benar dong Yang menjadi masalah itu Tidak mungkin orang itu mengasihi Kalau menolak Yesus Allah Kamu yang berkuar-kuar kepada saya Kamu sendiri mengasihi Yesus Allah Percaya Yesus Allah enggak? Enggak Pak, kami percaya Bapak Ya kamu mustahil bisa mengasihi Tapi kami mengasihi itu nipu Perhatikan baik-baik Mustahil orang itu mengasihi Kalau dia menolak Yesus Allah Efesos 4 ayat 7 Maka Yesus akan mengaruniakan kasih Sesuai ukuran kasih karunia Pemberian dari Yesus Kristus Jadi kita itu akan diberi kasih ya Kasih dikaruniakan oleh Yesus Kristus sesuai dengan ukuran Yang penting iman dulu Iman dulu Kalau imanmu nul Ya Imanmu nol Iman pada Yesus Kristus nol Kamu kan menolak Yesus Teritunggal menolak Yesus Mungkin enggak dia itu dapat kasih Enggak mungkin Ya Tidak mungkin dia dapat kasih Ntar ya ngopi dulu ya Meskipun kamu mengklaim Kami penyembah Teritunggal Pak Terus Kami melaksanakan kasih Mengasihi itu paling penting Iya Tapi kamu menolak Yesus Allah Iya Pak Kamu enggak mungkin dapat kasih Enggak mungkin Loh Kasih kami Pak itu nipu Bohong Efesos 4 ayat 7 Sekarang 1 Yohanes 4 ayat 7 Kasih itu berasal dari Allah Bukan dari Teritunggal Bukan dari Bapak Tepuk jidat kamu Kasih itu berasal dari Allah Allahmu siapa Bapak Pak Bapak bukan Allah Teritunggal Pak Teritunggal bukan Allah Allah itu Yesus Jadi kalau kamu mengklaim Walaupun kami ini Teritunggal Pak Walaupun kami ini penyembah segitiga Tapi kami melaksanaan kasih Prat Melgedes Tidak mungkin Karena kasih itu berasal dari Allah Bapak itu bukan Allah Teritunggal itu bukan Allah Tidak mungkin Jadi kasih yang selama ini kami Kuarkuarkan apa Itu kasih nipu Berasal dari Bapakmu Siapa Iblis Siapa Iblis Yang ketiga 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah adalah kasih Kalau seseorang tidak menjadi anak Allah Menjadi milik Allah Tidak lahir dari Allah Kamu atau tidak berbuat kasih Kamu tidak mungkin itu Bisa berbuat kasih Karena Allah adalah kasih Bapak adalah kasih Pak Teritunggal adalah kasih Tidak ada Allah adalah kasih Jadi saya ulang Itu dikaruniakan Menurut ukuran Kristus Kasih itu dikaruniakan Menurut ukuran Kristus Yang kedua 1 Yohanes 4 ayat 7 Allah adalah kasih Kalau Bapak bukan kasih Jadi sumber kasih itu harus Allah Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah adalah kasih Kasih berasal dari Allah 1 Yohanes 4 ayat 7 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah adalah kasih Bapak Ibu Suruh 85% gereja yang ngaku gereja di luar sana Ngakunya kuar-kuarnya Yang penting itu kasih Pak Pret Karena kasihmu sumbernya ya Bapak Iblismu Betul atau betul Kalau kasih yang pura-pura ya Kayak gitu Kasih yang palsu Kasih yang Kasih yang dusta Karena sumbernya dari Bapak Segala dusta Yaitu Bapak Iblis Sadar ya Teritunggal Penyembah segitiga Yang kalian gembar-gemburkan Kasih Kita mengasihi Kita mengasihi Mengasihi itu Kasih Lihat dulu sumbernya siapa Sumber kami Bapak Pak Bapak Bapak Bukan Kasih berasal dari Allah Ya Dan Allah adalah Kasih Ya clear ya Jadi ayat-ayatnya tentang kasih Ini kasih yang benar ini Ya Bukan kasih yang salah-salan Bukan kasih yang dusta Kasih yang nipu Ya Efesios 4 ayat 7 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 1 Yohanes 4 Ayat 8 Ya Clear Ya Ya 85% Yang ngaku-ngaku Gereja di luar sana Ngaku sebagai Menebarkan kasih Tetapi kasihnya Bukan berasal dari Allah Kasihnya berasal dari Bapak segala dusta Kasihnya iblis Ya Realisasinya Mereka semua adalah Tuhan Mereka adalah perutnya Kami mengasihi semua Ya Tuhan Tuhannya perutnya ya Filipi 3 ayat 19 Ya Semua diwujudkan dalam itu ya Seperti itu Ya Mood-mood Duit dan lain sebagainya lah Bapak ibu saudara ingat pak Ya Kasih itu berasal dari Allah Kasih itu Diberikan oleh Yesus Sesuai ukuran Ukuran keimanan kita Jadi kemudian Allah itu adalah kasih Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus Allah Mustahil kamu Memiliki kasih Mustahil kamu bisa mengasihi Lah yang kami mengasihi itu pak Itu palsu Ya Itu palsu Sumbernya dari Iblis Bapakmu That it Padat singkat dan leer Soal-soal kasih ini Banyak diklaim kemana-mana Ya Nyebar bau mulut doang Mengklaim sebagai punya kasih Tapi kamu tidak percaya Yesus Percuma itu useless Itu nipu itu Bohong itu Ya 85% gereja di luar sana Yang ngaku-ngaku Kristen Yang disponsori oleh Tritunggal Maha sesat Maha bejat Ya Dan segitiga Selalu berkoar-koar Yang penting itu Kasih kami Mencerminkan Atau kami melaksanakan Kasih Pret Kasihmu sumbernya Adalah Bapak segala dusta Iblis Bapakmu Tidak mungkin Orang itu Bisa mengasihi Kalau tidak Ya Percaya Yesus Tidak mungkin orang ini Bisa mengasihi Kalau dia Menolak Atau Menyangkal Yesus That it Segala hormat Komni Atau Yesus Yesus Haleluya Amin